DPC Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Pemekasan Sampai saat ini masih mengalami kekosongan pimpinan Hal itu terjadi sejak pasca musyawarah cabang DPC P3 ke-19 Sementara musyawarah cabang kala itu Mengamanatkan susunan pengurus terisi selambat-lambatnya 20 hari pasca musyawarah cabang Namun salah satu anggota tim formatur DPC P3 Pemekasan Halilia Sin mengatakan pihaknya telah berupaya menyelesaikan susunan pengurus sesuai deadline Bahkan susunan pengurus sudah ditetapkan dan diajukan kepada DPP P3 pada tanggal 18 Desember 2021 lalu Tapi struktur yang telah disusun kemudian diubah dengan menggeser beberapa nama Dalam berkas pengajuan surat keputusan Perubahan itu dilakukan dan disepakati di Surabaya Bersama seluruh tim formatur dari semua unsur pada tanggal 26 Desember 2021 Sedikitnya ada tiga nama yang digeser dari posisi semula Sampai saat ini pihaknya masih menunggu terbitnya surat keputusan dari DPP P3 Dia sendiri enggan menyebut nama ketua DPC P3 Pemekasan yang telah disepakati dan diajukan kepada DPP Dia meminta agar masyarakat bersabar menunggu terbitnya surat keputusan dari DPP P3 Namun dia menyebutkan di jajaran pengurus harian terdapat 25 orang kemudian beberapa pengurus di jajaran banjelis Halili juga enggan menyebutkan seberapa besar kemungkinan dirinya terpilih lagi sebagai ketua DPC P3 Pemekasan Dia memilih untuk tidak banyak bicara ke publik sebelum surat keputusan DPC P3 Pemekasan diterbitkan oleh DPP P3 Namun meski struktur DPC P3 Pemekasan masih kosong, kegiatan rutin DPC P3 Pemekasan masih tetap berjalan Sementara itu, Ketua Angkatan Muda Kaabah Pemekasan Ali Mashkur mengaku Belum berani masuk terlalu dalam keurusan DPC P3 Pemekasan Sebab pihaknya hanya sebagai sayap partai Ali Wafah, Syahid Mejitahidi, KMA Fis Pemekasan melaporkan Terima kasih telah menonton!